Terima kasih. Termasuk permintaan dari Pak Kapolsek ya tentang berkaitan uji lab ya tentang rambut. Nah harusnya hari ini keluar ternyata tertunda besok pagi. Sehingga Bang Saiful Jamil yang harusnya malam hari ini bersama-sama kami pulang terus kemudian tas sakuran bersama teman-teman wartawan tertunda besok. Jadi saya mohon maaf karena apa kami sebenarnya sudah koordinasi karena memang dijanjikan hari ini bisa keluar. Tapi kami memahamilah karena namanya uji lab rambut itu biasanya sampai 7 hari ya. 3 sampai 7 hari jadi dan kondisinya Bang Saiful tadi sudah ganti baju sebenarnya terus dapat kabar dari sana melalui screenshot WA tadi dibacakan kepada pengacaranya Bang Ipul, Bang Raja. Kami membaca ya sudah apa boleh buat kami sebagai warga negara yang baik Bang Ipul juga keluarga menerima itu. Jadi menunggu sampai besok pagi. Kalau jam tadi belum ada jawaban jamnya jadi kami nggak bisa memaksa atau intervensi tapi yang pasti dalam urusan Bang Saiful Jamil ini polisi sangat profesional. Sangat profesional dalam pemeriksaan, pelayanan dan lain-lain sangat-sangat profesional dan saya termasuk komunikasi dengan Pak Kaposek jika ada masalah dan apa kritikan macem-macem. Silahkan pengacara saya selaku ketua umum BKN dan sahabat untuk melakukan kritikan-kritikan kepada polisi. Gitu ya. Mungkin Bang Raja mau nambahkan. Bang Raja maksudnya apa ya? Kendalanya dan hasilnya prosesnya? Makan waktu dan wakan waktu. Kendalanya ada di mana Bang? Terima kasih. Terkait proses ini ada pembelajaran untuk masyarakat ya. Bahwa untuk set rambut ya khususnya, darah rambut dan segalanya lah. Tidak bisa dihitung dengan satu hari, dua hari. Jadi maksimal tujuh hari. Tapi memang kita meminta semoga di hari Senin ya. Di hari Senin, harusnya di hari Minggu ya kan. Di hari Minggu kita tahu memang itu hari kerja. Eh, hari, mohon maaf, hari libur. Ya semoga besok ya, saya akan kabari. Besok kita pastikan ya, nanti saya kabari jam berapa. Mudah-mudahan sih saya akan berusaha mengabari di atas jam 12.00. Bapak kecewa harus ada rasa kecewa? Kami kecewa tidak, karena kami ketemu dengan orang-orang baik di dalam gitu loh. Jadi, buat apa kecewa, wong? Saya ketemu Bang Ibu lebih lama, terus kemudian diskusi dengan Pak Kapolse. Pada intinya, kepolisian ini ingin mengajak semua untuk bersama-sama kemerangi narkoba itu. Jadi, ya saya juga ngomong, saya ngusulkan, ini Bang Ibu ini harus mendapatkan reward. Tentu Pak Kapolsek hanya menerima, tapi keputusannya kan kepada pimpinan-pimpinan. Dan ini adalah momentum yang baik di saat banyaknya artis yang tertangkap persoalan narkoba itu. Kami tidak kecewa, karena Bang Ibu sendiri, Saiful Jamil menerima. Walaupun maunya kepingin malam ini ketemu keluarga, terus kemudian sama teman-teman, tasakuran. Jadi, ini tertunda saja, tertunda agar supaya clear gitu loh. Supaya Bang Ibu kalau rambutnya keluar, bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kemarin bicara, saya mulai kecil sampai besar, tidak pernah yang namanya mengkonsumsi narkoba. Dan Bang Ibu memang ingin menunggu itu. Menunggu hasil rambut itu, biar antara ucapan dan hasil itu sesuai. Gitu. Jadi, tidak, tidak kecewa, menerima dengan lapang jajah. Ini kakaknya juga, ya, ini teman-temannya. Saya kira itu mungkin, teman-teman. Bang, posisinya Bang Ibu kan sekarang masih negatif, berarti kan negatif narkoba. Tapi posisinya masih ditahan di dalam pose. Itu kondisi Bang Ibu sendiri, tidurannya mana, dan seperti apa sih, kondisi dalam. Ya, tidurnya karena dia ini kan bukan tersangka ya. Saksi sangat layak, sangat layak, sangat layak. Sangat diperhatikan betul, Bang Ibu. Gitu. Tadi ketemu Bang Saibu, curhat dari kita apa aja, Gus? Ya, curhat, Gus, terima kasih kedatangannya jauh-jauh dari kediri. Terus kemudian, saya, ya saya omong, Bang Ibu, Ini bukan awal tahun yang buruk, saya bilang gitu. 2024 ini awal yang baik karena Allah menyelamatkan sampaian, ditunjukkan bahwa orang di sebelahnya sampaian ini bermasalah. Sakit, gitu loh. Nah, tadi saya juga nemui asistennya. Aduh, dipegang tangan saya. Karena memang Stephen ini waktu ngedampingi Bang Ibu, Bang Ibu sholat, dia ikut sholat. Terus nge-upload, kreatif anak ini, gitu loh. Tadi minta maaf, minta maaf, Gus, minta maaf, gitu katanya tadi. Ya udah, kamu jalani. Saya bersalah, Gus. Saya akhirnya menjadi masalah bagi Bang Ibu, bagi Gus. Udah, nggak apa-apa. Kamu terima, ya kamu harus memperbaiki diri. Terus baik saja. Mungkin dari pihak keluarga gimana nih, panggapannya? Ya, karena kita sudah mempertahankan sama, Waktu strofi, gitu ya. Kita, ya, kita ikut saja. Jadi, saya yakin apapun keputusannya itu, ya semua sudah ketentuan Allah ya. Itu cuma masalah waktu saja, berarti kan. Tapi fix, artinya memang ini sudah nggak masalah. Jadi, saya lihat sih, memang ini sangat berhati-hati sekali ya. Kapolosik, kenapa? Misalnya kalau mau mau dia keluar, bisa saja. Karena ternyata Kapolosik sudah tidak bermasalah. Dan Saiful Jamil bisa dipulangkan, kan, gitu. Di waktu pepreskon, ya. Tetapi beliau ini sangat prosedural. Jadi memang betul-betul nanti berkasnya, hasilnya itu ada, gitu. Jadi biasanya kan suka berani orang begitu pernyataan komandan tertingginya sudah menyatakan, Keluar, keluar. Tapi ini nggak, gitu kan. Tapi saya melihatnya itu. Saya belum melihat ada indikasi apa mau dimainkan atau nggak, saya yakin. Karena memang yakin. Karena juga kemarin kita juga sudah mempercayakan bahwa memang betul-betul ini profesional. Dan kenapa saya yakin, gitu. Sampai waktu juga Saiful Jamil dibawa ke Bidokes itu tanpa didampingi pengacara, kita juga percaya. Karena saya juga percaya. Percayanya di mana? Karena statement Kapolosik itu luar biasa. Begitu Saiful ditangkep, ya artinya diamankan. Cuma beberapa jam kemudian keluar hasil tes urinnya. Dan diberani menyatakan bahwa itu negatif. Nah itu kita percaya makanya. Jadi untuk hal sekarang penundaan ini, saya rasa itu cuma masalah procedural aja. Siap. Itu ya. Jadi kita nurutlah, gitu. Mohon maaf deh sama teman-teman. Sampai jumpa.